Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa antum muslimun Amma ba'du ma'asyurul muslimin Wal muslimat dimanapun anda berada Alhamdulillah di pagi hari ini Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita Masih bisa Duduk untuk bertolabul ilmi Walaupun lewat media Jabal Uhud al-Islami Yang sama-sama kita Cintai bersama Salawat iri ring salam Tak lupa kita aturkan kepada Rasul kita yang mulia Nabi besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala ala alihi wa sallam Pembahasan di pagi hari ini Kita akan membahas tentang kisah Awal mula terjadi dosa zina Dan siapa pelakunya Kemudian juga kisah tentang Salah satu Cucu Nabi Adam Alihi salatu wassalam Yang hidup di tiga Zaman kenabian Apakah ini sebuah fakta Ataukah hanya sekedar khurafat Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Saya angkat pembahasan ini dari seorang Anak putri Adam Arihi salatu wassalam Unuk Bintu Adam Ataupun Inak Bintu Adam Dan cucu Adam Alihi salatu wassalam Waj Ibn Unuk Atau Ibn Inak Bagaimana kisahnya Bagaimana terjadi awal perzinahan Dan siapa Inak Dan juga putranya Waj Ibn Inak Ibn Adam ini Dan apakah benar Kisah-kisah yang menyebar di Sosmen Sosial media Di internet Dan yang Semacamnya Tentang kisah dua manusia ini Apakah memang sebuah fakta Atau hanya sekedar khayalan Mari Beberapa detik ke depan Kita akan menjelaskan Pembahasan yang kita akan paparkan Di pagi hari Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Saya mulai kisah ini dengan sebuah cerita Kita tahu bahwa Adam Atau Dianugerahi oleh Allah Subhanahu Atla Keturunan Dari pasangannya Hawa Selalu diberikan Anak Kembar Dan Hawa itu Melahirkan Sampai Dua puluh kali Setiap melahirkan Kembar Setiap melahirkan Kembar Sehingga jumlah Anak-anak Adam Di zaman itu Dua puluh perempuan Dan dua puluh laki-laki Akan tetapi Salah satu Turunan Adam Malik Salatu Wassalam Dari Hawa ini Ada satu turunannya Yang aneh sendiri Dia melahirkan Tidak kembar Tetapi melahirkan Sendirian Dan dia seorang wanita Dimana memiliki Kedua kepala Satu di bahu kanannya Dan satu di bahu kirinya Dan anehnya lagi Telapak tangannya Bukan sepuluh Tetapi dua puluh Jadi satu telapak tangan itu Memiliki Sepuluh jari Dan telapak kirinya juga Memiliki sepuluh jari Kemudian memiliki Kuku yang panjang Dan bengkok Dan namanya Adalah Unuk Ataupun Inak Bintu Adam Alayhi salatu wassalam Ma'asyur al-muslimin Yang dimuliakan Allah azzawajal Kisah yang sungguh Mengherankan Dan juga Kisah yang ajaib Akhirnya Unuk ini Oleh ibundanya Hawa dibesarkan Tetapi setelah Kemudian Anak wanita Hawa yang lahir Sendirian Tanpa kembar ini Sudah dewasa Rupanya dia termasuk Wanita yang melakukan Kekejian Melasuk Melakukan Keburukan Setelah kemudian Saudaranya Qabil membunuh Habil Kemudian Qabil pun Pasangannya Kelembah Akhirnya Beranak Pinak Di lembah Dan menjadi Kabilah yang Paling rusak Di zaman itu Maka Unuk Ataupun Inak Ini bergabung Dengan Qabil Dan dia Wanita yang Pertama kali Melakukan Perzinahan Di tengah-tengah Kabilah Qabil Setiap Ada laki-laki Yang suka Dengan dia Maka dia Akan mengajak Berzinahan Sehingga Tidak tahu Jumlah Laki-laki Yang sudah Berzinah Dengan dia Akhirnya Allah Takdirkan Dari Salah Satu Laki-laki Yang Menzinahinya Hamil Dia Tidak tahu Anak Yang mana Anak Laki-laki Yang mana Bapaknya Siapa Yang jelas Dia hamil Dari Perzinah Ma'asyur Al-Muslimin Dari Sinilah Kisah Awal Ternyata Dosa Zinah Itu Dilakukan Oleh Salah Satu Putri Nabi Adam Namanya Unuk Ataupun Inak Bukan Hanya Itu Saja Nabi Adam Setelah Diusir oleh Allah Dari Sorga Ke Bumi Dan Diajarkan oleh Allah Kalimat 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 Supaya Dirinya Dan Istrinya Dijauhkan Dari Syaitan Iblis Akhirnya Kalimat Kalimat Itu Ditulis Dan Digantungkan Di Leher Hawa Supaya Iblis Dia Bisa Mendekat Lah Subhanah Menyobek Menyobek Merusak Seluruh Badannya Wa Arwah Dan Juga Ruhnya Si Unuk Ini Dicabut Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ma'asyur Al-Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adapun Putranya Hasil Daripada Zina Namanya Waj Ibn Unuk Waj Ibn Unuk Ini Akhirnya Tumbuh Dewasa Tetapi Memiliki Keanehan Tubuh Yang Melebihi Adam Salat Tua Salam Kakeknya Adam Ini Tinggi Badannya 60 Hasta Satu Hasta Itu Setengah Meter Berarti 60 Hasta Itu 30 Meter Dan Lebarnya Hanya 7 Hasta Tapi Waj Ini Berbeda Melebihi Kakeknya Adam Panjangnya Memiliki 23 Ribu Hasta Anda Bisa Bayangkan 23 Ribu Hasta Berapa Itu Meter Panjang Berarti Panjang Itu Dua Dua Belas Dua Belas Ribu Meter Lebih Bisa Sampai Ke Awan Lebarnya 300 30 Hasta Panjangnya 23 Ribu Hasta Dan Lebarnya 333 Hasta Dan Usianya 300 Ataupun 3 36 Tahun Dan Hidup Di Tiga Kurun Kenabiyat Adam Nuh Sampai Di Zaman Musa Alih Assalam Alihissalatú Assalam Dan Diberikan Kekuatan Jadi Dia Kalau Berburu Ke Laut Dia Menangkap Ikan Dengan Tangannya Memangnya Ada Ikan Besar Ikan Paus Atau mungkin yang semacamnya Diambil dengan tangan kanannya Kemudian tinggal Didekatkan dengan matahari Kemudian matang dimakan Saking besarnya raksasanya ini Makhluk ini Jadi ngambil ikan di laut Tinggal ngambil Kemudian diangkat ke matahari Kemudian dipanggang begitu saja Kemudian dia makan Subhanallah Dan apabila dia hendak minum Dia cari awan Yang menampung air hujan Dia ambil air itu di awan itu Kemudian diminumnya Karena tinggi Dan dia lebih jahat Dibandingkan ibundanya Dia membawa kerusakan Dengan kekuatannya Masyurah muslimin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika Nabi Adam Salatu wassalam Sudah meninggal dunia Kemudian Dia pun hidup di zaman Nabi Nuh Salatu wassalam Ketika terjadi tufan Banjir yang sangat besar Maka dia pun meminta kepada Nuh untuk naik di perahunya Tapi Nuh mengatakan Alam u'mar bikaya la'id Bukankah sudah kuperintahkan Kepadamu Wahai orang yang terlaknat Nah ketika itu Air tufan Tidak sampai menenggelamkan Anak Daripada inat atau cucu Nabi Adam ini Tetapi hanya sampai lututnya Bayangkan saking tingginya Saking raksasanya Semua manusia tenggelam Semua gunung tenggelam Jadi tufan itu Hanya sampai lutut si Waj Ibn Unuk ini Akhirnya diselamatkan Bahkan Ada yang mengatakan bahwa Ketika Nabi Nuh Alihissalatu wassalam Hendak Mengambil kayu untuk perahunya Dan tidak sanggup diangkatnya Dia meminta kepada Waj Ibn Unuk Untuk mengangkatnya Dan dia pun hidup Sampai di zaman Nabi Musa Ketika Nabi Musa Alihissalatu wassalam Membebaskan Bani Israel Sampai di Palestine Kemudian Masuklah negeri Ariha Lah Ariha ini Tempat Si Waj Ibn Unuk ini Tinggal disitu Dan memimpin negeri itu Ketika Musa Mengutus pasukan Ke negeri Ariha itu Maka Musa Alihissalatu wassalam Setelah mengutus itu Pasukan ini tertawan oleh Tentara Waj Ibn Unuk ini Sampai diikat Ketika istrinya Ketika Waj sendak Membunuhnya Istri dia mengatakan Jangan Bebaskan saja Kembalikan dia Ke pasukan si Musa itu Boleh jadi Dia akan menceritakan Kekuatan kita Dan mereka takut Akhirnya kemudian Mereka menceritakan Kepada Musa Dan Musa Mengingatkan mereka Agar jangan cerita Kepada Bani Israel Tapi karena mereka Pengkhianat Mereka cerita juga Kepada yang lainnya Sehingga seluruh Bani Israel Dan pasukan yang Hendak menyerang itu Ketakutan Dari sini kemudian Mereka mengatakan Perkataan yang masyur Bahkan dicatat dalam Al-Quran Wahai Musa Kalau kau hendak Perang-perang sana Ajak Tuhanmu Perang berdua Kami duduk-duduk Di sini Buat apa kami Harus menghadapi Raksasa itu Maka akhirnya Kemudian mereka pun Ditimpa Azab Karena tidak mau perang Maka mereka pun Akhirnya Tidak bisa keluar Dari negeri itu Dan negeri itu Disebut Ardutih Negeri Linglu Sampai 40 tahun Setelah 40 tahun Lewat Maka Kelinglungan itu Pergi Sudah tidak Linglung lagi Maka Musa Memimpin Untuk menyerang Kaum ini Yang ada Uwaj Ibn Unuk ini Akhirnya Kemudian Tentaranya Berhabar hadapan Dengan tentara Uwaj Karena Uwaj ini Raksasa besar Dia pun Akhirnya Mencari batu Yang sangat besar Cukup untuk Menimpakan Kepada pasukan Musa Tetapi Allah kirim Burung yang sangat besar Ada yang Matakan Hudhud Kemudian Dilemparnya Oleh burung ini Leher si Unuk ini Leher si Mata kaki Mata kaki daripada Uwaj ini Akhirnya Tumbak Kemudian Dengan Tongkat Inilah Nabi Musa A.S. Membunuh Uwaj Ibn Unuk Bintu Adam A.S. Ma'asyurah Muslimin Begitulah Kisahnya Kisahnya Cukup aneh Di antara Kita baru Mendengarnya Namun Apakah Kisah ini Sebuah Fakta Ataukah Khurafat Kalau Seandainya Ini Sebuah Khurafat Kenapa Pula Kemudian Para Ahli Tafsir Sebagian Mereka Menyebutkan Kisah Kisah Yang Berkenaan Dengan Uwaj Ibn Unuk Ini Sebut Saja Para Ahli Tafsir Yang Menyebutkannya Di antara Mereka Adalah Al-Limam Abtabari Al-Limam Al-Qurtudi Menyebutkan Tentang Kisah Uwaj Ibn Unuk Ma'asyur Al-Muslimin Yang Dimuliakan Allah Tapi Kalau Memang Ini Sebuah Fakta Dan Yang Lainnya Selain Mereka Bahkan Bukan Hanya Limam At-Tabari Dan Al-Qurtudi Saja Tetapi Juga Banyak Para Ulama Menukilkan Kisah Ini Seperti Kisah Yang Dikeluarkan Oleh Beberapa Ahli Tafsir Menukilkan Perkataan Abdullah Ibn Abbas Kemudian Menyebutkan Kisah Tentang Wajib Menunuk Tapi Kalau Ini Memang Sebuah Khurafat Memang Kisahnya Terkenal Menyelisihi Nas Al-Quran Dan Sunnah Kalau Fakta Kenapa Menyelisihi Menyelisihi Al-Quran Dan Sunnah Kalau Khurafat Kenapa Dicatat Oleh Ahli Tafsir Tapi Kisah Ini Dekat Dengan Khurafat Dibandingkan Dengan Fakta Karena Jelas Menyelisihi Al-Quran Menyelisihi Sunnah Nabi Sallallahu Bukankah Bukankah Allah Subhanahu Mengatakan Wa Kala Nuhun Rabbila Tadar Alal Ardi Minal Kafirina Dayyara Berkata Nuh Ya Rabb Jangan Kau Tinggalkan Di Atas Permukaan Bumi Ini Orang Kafir Melainkan Kau Musnah Kau Hancur Dan Allah Mengatakan Fa'anjainahu Amammahu Fil Fulkil Mashhun Thumma Aghraqna Ba'dul Bakit Kami Selamatkan Bersama Nuh Di Dalam Perahu Itu Dan Kami Tenggelamkan Yang Lain Artinya Selamat Itu Hanya Keluarga Nuh Kenapapula Kemudian Uwaj Ibn Unuk Ini Selamat Sampai Hidup Di Zaman Nabi Musah Menyelisi Al-Quran Bukankah Dia termasuk Orang Kafir Dan Tidak Beriman Allah Mengatakan La Tadar Alal Ardi Minal Kafir Nad Yor Tidak Ada Orang Kafir Yang Selamat Kenapapula Dia Selamat Menyelisi Quran Dan Menyelisi Nabi Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menjelaskan Tentang Tinggi Nabi Adam Itu Situ Nadira Situ Nadira 60 Hasta Thumma Lam Yazzalil Kalku Telah Adam Ini Manusia Akan Berkurang Berkurang Ketinggian Sampai Pendek 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 Dan Sampai Seperti Kita Mulai Dari Postur Sampai Usia Semakin Pendek Kenapapula Kemudian Lebih Tinggi Dibanding Adam Bahkan Yang Lebih Mengharankan Tingginya Hampir Sampai Selangit Sampai Dikisahkan Tadi Tingginya Itu Sampai 23.000 Zira Hasta Dan Lebarnya 333 Hasta Dan Usianya Panjang Sekali Sampai 300 Ataupun 3.600 Tahun Sampai Hidup Dikurun Tiga Nabi Mulai Adam Nuh Sampai Musa Mustahil Makanya Alimam Az-Dahabi Rahimah Allah Beliau Mengomentari Tentang Riwayat Riwayat Soal Waj Ibn Unuk Dan juga Unuk Ini Apa Kata Az-Dahabi Dalam Kitabnya Al-Mizan Qisasun Laysayu'tamadu Alayhi Tarokah Gairu Wahid Kisah Ini Tidak Ada Pegangan Sama Sekali Bahkan Banyak Ulama Meninggalkannya Imam Aham Mengatakan Kana Yakdib Ala Wahdib Nunabbah Orang Yang Menceritakan Kisah Ini Telah Berdusta Atas Nama Wahab Ibn Nunabbi Imam Buhari Mengatakan Zahibul Hadith Hadith Tidak Jelas Ibn Himan Mengatakan Yadaul Hadith Ala Abihi Wa Ala Ghairihi Yang Meriwayatkan Hadith Ini Telah Memalsukan Hadith Nabi Sallallahu Sallam Terhadap Bapak Al-Hafi Al-Hafi Ibn Hajar Dalam Kitab Al-Lisan Nakola Ibn Abi Hatim An Ismail Ibn Abdul Karim Mata Idris Wa Abdul Mun Im Rodi Ada Yang Menceritakan Dari Idris Idris Sudah Mati Sementara Abdul Masih Menyusi Bagaimana Dia Bisa Mendapat Kisah Dari Idris Ini Terputus Selanetnya Kemudian Ibn Yuma'in Mengatakan Kadzab Al-Khabis Yang Meriwayatkan Hadith Ini Seorang Pendusta Yang Buruk Al-Falas Mengatakan Matruq Abu Zul'ah Mengatakan Wahil Hadith Hadith Sangat Lemah Sekali Al-Hakim Mengatakan Zahib Al-Hadith Kemudian Juga Ibn Al-Madini Dan Nasa'i Mengatakan Lays Bithi Qatin Orang Yang Meriwayatkan Tidak Terpercaya Dan Banyak Lagi Para Ulama Yang Mengatakan Bahwa Riwayat Riwayat Soal Wajiban Unuk Ini Riwayat Yang Tidak Benar Bahkan Imam Dulkway Mengatakan Termasuk Perkara-perkara Yang dikenal Tentang Keberadaan Hadith Itu Palsu Seperti Hadith Yang Tidak Bisa Tegak Syawahid Yang Sahih Atas Kebatilannya Seperti Hadith Wajiban Unuk Yang Sangat Panjang Yang Dimaksudkan Oleh Pembuatnya Pemalsunya Adalah Mencelak Habar Para Nabi Mustahil Dari Mana Menegar Habar Para Nabi Contohnya Tinggi Badannya Dan Lebar Badannya Ini Mencelak Para Nabi Kemudian Mencerah Al-Quran Yang Allah Mengatakan Yang selamat Itu adalah Dari Keterunan Nuk Yang Tersisa Keluarganya Kisah Israel Oleh Karena Itulah Tidak Pantas Kemudian Seorang Muslim Menyandarkan Kisah Ini Kecualis Dijelaskan Tentang Kedudukannya Saya Hanya Ingin Menjelaskan Kisah Wajiban Unuk Ini Dihawatirkan Di antara Anda Membaca Medsos Kemudian Diceritakan Kepada Orang Tanpa Mengetahui Kisah Ini Benar Sahih Ataukah Tidak Wallahu'alam Bisa Mudah-mudahan Ada Mangfaat Dan menjadi Pengetahuan Kita Semua Subhanakul Hamdika Asyadu Allah Ilah Ilah Anta Astagfirullah Wa Tubilik Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh